Presiden Palestina pun terharu dan memberikan komentarnya Ini bukan semata-mata tentang sepak bola Saya pribadi tidak peduli dengan hasil skornya Ini tentang persaudaraan yang sudah sejak lama terjalin dan tidak akan berubah sampai kapanpun Saya sangat mengapresiasi hal itu Indonesia selalu ada dan terdepan untuk negara kami Tuturnya dengan bangga Indonesia selalu ada guys Selalu ada dan selalu yang terdepan untuk Palestina guys Assalamualaikum Terima kasih kerana hadir dan sudi klik video ini Moga-moga teman-teman yang hadir berada di dalam keadaan yang sihat Selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat Amin Nah guys, Indonesia itu sebuah negara yang begitu disegani guys Banyak negara yang begitu mengharumati dan menyegani Segan dengan Indonesia Karena Indonesia itu terkenal dengan keramahan, kebaikan dan juga negara yang dikenali sebagai negara yang nomor satu Termawan gitu Jadi hari ini guys, kita akan buat sebuah reaction video Daripada channel NoHoX guys Judul daripada video ini adalah Viral di TV Arab Aksi supporter Indonesia di FIFA Match Day Dapat ujian dari Presiden Palestina Nah itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini guys Jadi seperti yang kita tahu, FIFA Match Day diantara Indonesia dan Palestina itu sudah lepas guys Tapi disini ada satu video yang dimana Presiden bola sepak atau sepak bola Palestina itu begitu mengapresiasi dan menghargai Indonesia Support Indonesia guys Kenapa? Kita akan tahu di dalam video ini guys Link asli dari video ini saya letak di description box di bawah Nanti kalian bisa simak dan pertimbangan dan subscribe channel ini Dan tanpa bambang-bambang waktu Mari kita nonton isikan dengan video ini Satu dua Yo, kumaha damang Salam silaturami good people Ojo lali di subscribe yo channel ku Aksi keramahan supporter Indonesia dalam laga FIFA Match Day Nah guys, keramahan supporter Indonesia Dari para pemain, pelatih, media hingga Presiden Palestina Nah guys, jadi jangan lupa guys sakit Nanti bisa bergabung dengan channel yang saya reakini Link di ruang description box di bawah Ojo lali di subscribe channel ku juga Good people Nah, ini dia Support Indonesia ini luar biasa guys Keduanya mengaku terharu Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Palestina dalam laga FIFA Match Day Di Stadion Gelora Bungtomo GBT Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023 Dalam pertandingan yang disaksikan sekitar 32 ribu penonton tersebut Timnas Indonesia menahan imbang Palestina dengan skor 0-0 Tim asuhan Sintayong itu bermain sangat bagus Dan mampu menghasilkan sejumlah peluang yang cukup berbahaya Namun penyelesaian akhir yang belum maksimal membuat skuad Garuda harus puas dengan hasil akhirnya Media Palestina sudah menyoroti sambutan hangat yang diberikan oleh masyarakat Indonesia Saat timnya baru saja tiba di Bandara Sekarno Hatta beberapa waktu lalu Ini benar luar biasa Sambutan itu mendapatkan apresiasi dari Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina PFA Terima kasih banyak Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia Saat mendukung Palestina termasuk kepada Presiden dan Wakil Presiden RI Luar biasa Serta PSSI Indonesia bukan hanya teman, tapi saudara Dan kami senang datang ke sini Ternyata bukan hanya mereka yang takjub dengan sambutan hangat dari tim Sina dari Kanaan Media Palestina pun mengapresiasi masyarakat Indonesia Saya rasa timnas Palestina belum pernah disambut dimanapun Termasuk di Palestina, dengan begitu hangat Terima kasih Indonesia, tweet Twitter Football Palestine Tak berhenti sampai disitu Aksi supporter Indonesia sepanjang laga pun sangat menakjubkan Tampak ratusan bendera Palestina berkibar di tribun Beberapa supporter pun terlihat membawa poster dan mewarnai badan mereka Yang makin mempertegas betapa eratnya kekeluargaan antara Indonesia dan Palestina Selesai laga, para pemain kedua tim tidak langsung menuju ruang ganti Mereka kompak berkumpul di kenang lapangan Membentuk lingkaran sambil beroganan tangan dan bernyanyi bersama Melihat aksi supporter Indonesia yang sangat menghargai para pemain negaranya Presiden Palestina pun terharu dan memberikan komentarnya Ini bukan semata-mata tentang sepak bola Saya pribadi tidak peduli dengan hasil skornya Ini tentang persaudaraan yang sudah sejak lama terjalin dan tidak akan berubah sampai kapanpun Saya sangat mengapresiasi hal itu Indonesia selalu ada dan terdepan untuk negara kami Tuturnya dengan bangga Indonesia selalu ada guys Selalu ada dan selalu yang terdepan untuk Palestina guys Jadi itu memang luar biasa guys Kita tahu kalau Indonesia mendukung sesebuah negara itu Benar-benar didukung dan bersahabat Memang benar-benar bersahabat Contohnya Rusia guys Kita tahu Indonesia dan Rusia itu bersahabat baik daripada zaman Bung Karno lagi Jadi ini adalah salah satu negara yang Kalau bagi saya nilai persahabatan dan nilai kekeluargaan itu nomor satu di negara ini Yaitu Indonesia Apa pendapat teman-teman guys Jadi kita tahu dalam krisis sekarang juga yang Palestina sedang dilanda perang kan Jadi kita tahu Indonesia banyak menghantar bantuan-bantuan buat Palestina Jadi ini seharusnya dicontohi oleh negara-negara lain guys Sebab kemanusiaan didahulukan guys Itu yang luar biasa kalau bagi saya di Indonesia ini Jadi semoga video ini bermanfaat Bisa menjadi sesuatu yang positif buat kita terima guys Dan semoga semua terhiburlah dengan video ini guys Jadi sampai sini saja kita akan jumpa lagi di video yang akan datang Salam santun damai dan salam silaturami Terima kasih kerana menonton good people Semoga semuanya baik-baik saja Kita doakan yang terbaik untuk Palestina Dan juga kita doakan yang terbaik untuk Indonesia guys Salam santun damai dan salam silaturami Terima kasih kerana menonton Assalamualaikum Salam santun damai dan salam Salam santun damai dan salam Salam santun damai dan salam Yo teman-teman Ojo lali di subscribe yo channel ku